Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kemirsa Jumpa lagi di jadwal saya Endros Palina Kemirsa kali ini saya akan membagikan Tip membuat Bolu coklat keju Yang hasilnya mantul Yuk ikuti tayangan saya berikut Bahan-bahan yang perlu kita persiapkan Untuk membuat Bolunya ini telur 4 putir Kemudian tepung terigu 180 gram Atau setara dengan 14 sendok makan Kemudian Keju parut Ini 50 gram Margarin cair 100 gram Atau setara dengan 10 sendok Kemudian coklat bubuk 26 gram Atau setara dengan 4 sendok makan Kemudian gula pasir 100 gram Atau 5 sendok makan Baking powder Dan vanili Masing-masing Setengah sendok teh Dan sp1 sendok teh Oke semua bahan sudah kita siapkan Seperti ini Kemudian kita lanjut Siapkan wadah Kita siapkan wadah Kita siapkan wadah Kemudian kita masukkan Terlebih dahulu 4 telur Atau 4 butir telur Hati-hati pemirsa Jangan sampai ada nanti Telurnya yang dingin Oke Oke Baik kemudian kita masukkan 5 sendok makan Gula pasir Ini ya Saya menggunakan Takaran sendok 1 2 3 4 Dan 5 Ya penulis 5 merunjung Kemudian kita beri Baking powder Vanili Dan sp Ini sp nya Dulu kita masukkan Kemudian Baking powder Setengah sendok teh Oke Seperti ini Kemudian vanili Vanili bubuk Saya gunakan Kemudian kita Siapkan mixer Kita akan menggunakan mixer Kita menggunakan Kecepatan rendah dulu Sedang dan tinggi Oke Kemudian kita lanjut Dengan kecepatan Sedang Kita lanjut dengan Kecepatan tinggi Sampai putih Berjejak Ini kurang lebih 10 menit ya Pemirsa Di mixernya Oke Nah seperti ini Sudah kental Berjejak Kemudian Saya akan Masukkan Tepung terigu Ya Tepung terigunya Dengan kita mixer Kecepatan rendah Saja Atau sampai Rata saja Kemudian dilanjut Dengan Saya masukkan Margarin Atau margarin Cairnya Tapi Sementara Kita aduk dulu Kita ratakan Tepung terigunya Tadi Pada adonan Kemudian kita Masukkan Margarin cair Secara Bertahap Saya masukkan Separuh dulu Atau sebagian dulu Kemudian diaduk Di adonan Aduk balik Saja Jangan sampai Ada Margarin yang Mengendap Dan kita Masukkan Semua Oke Kita aduk Kembali Masukkan Nah Kalau sudah tercampur Rata Seperti ini Pemirsa Adonan Akan Saya ambil Sebagian Atau kurang lebih 4 sampai 5 sendok Untuk Kita Masukkan Keju 5 sendok Makan Kemudian Adonan Kita masukkan Keju parut Yang sudah Kita siapkan Tadi Oke Kemudian Kita aduk Nah Adonan yang putih Akan kita Beri Coklat Bubuk Kita Masukkan Semua 4 sendok Makan Kemudian Kita aduk Kemudian Saya siapkan Loyang Ini ukuran Loyangnya 20 cm Diameternya Kita Masukkan Adonan Coklat Sebagian Terlebih Dahulu Kemudian Saya Masukkan Yang Adonan Keju Tadi Kemudian Saya Lanjutkan Sisa Adonan Keju Tadi Kita Taruh Di Atasnya Seperti Ini Ya Mirsa Kemudian Kita Hentak Hentakan Sebentar Supaya Tidak Terlalu Banyak Lembung Udara Yang Terpangkap Dalam Adonan Kemudian Kita Panggang Nah Ini Pemirsa Panggangannya Sudah Saya Panaskan Kurang Lebih 10 Menitan Jadi Panasnya Sudah Merata Kita Masukkan Adonannya Kedalam Open Dan Kita Panggang Kurang Lebih 45 Menit Atau Sampai Matang Kita Tunggu Baik Pemirsa Ini Bolunya Sudah 45 Menitan Bukan Saya Lihat Oke Nah Pemirsa Tinggi Pemirsa Kita Angkat Mantul Baik Pemirsa Akan kita Sisiri Dulu Pinggir-pinggirnya Pastikan Bahwa Adonannya Tidak Lengket Sangat Lembut Kita Pindahkan Di Wadah Sementara Kita Pastikan Baik Pemirsa Ini Wadah Sementaranya Kita Pindahkan Dulu Nah Ini Nah Pemirsa Sangat Cantik Kemudian Kita Pindahkan Ke Piring Nah Ini Pemirsa Sangat Mantul Bolu Coklat Keju Lembut Dan Mantul Kemudian Akan Saya Coba Iris Bolunya Sangat Lembut Ini Pemirsa Teksturnya Sangat Lembut Lembut Ya Pemirsa Ya Oke Saya Potong Baik Pemirsa Ini Bolunya Sudah Jadi Silahkan Dicoba Di rumah Pemirsa Sangat Lembut Hasilnya Oke Pemirsa Silahkan Dicoba Jangan Lupa Pemirsa Perlu Pemirsa Silahkan Diberi Like Diberi Comment Dan Subscribe Terima kasih Si Tidak O Tidak Mas